Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari NSL Tim, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang beranggotakan Anggung Gigi Motawadi dan Lina Sofia akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap PT Adaro Energi TBK Presentasi dibagi menjadi tujuh yaitu highlight, profil perusahaan, analisis makroekonomi, analisis industri dan sektor, analisis porter, pipe force dan risiko analisis mudah metal dan teknikal, serta kesimpulan dan rekomendasi di akhir Pendekatan yang digunakan untuk memilih saham yang dianalisis yaitu pendekatan top down yang mana pendekatan berdasarkan global dengan memperhatikan kondisi ekonomi global dan nasional kemudian pendekatan industri yang mana memperhatikan post-tech industri di suatu negara kemudian pendekatan emiten yang mana pada tahapan ini memfilter emiten yang sesuai dengan momentum dan yang tepat untuk dianalisis kemudian kami memilih PT Adaro Energi TBK Mengapa kami memilih PT Adaro Energi TBK? Hal ini dikarenakan PT Adaro merupakan perusahaan sektor tambang terbaik di Indonesia serta memiliki jaringan konsumen yang luas baik di dalam negeri maupun luar negeri yang terdiri dari China dan Eropa kemudian memiliki fundamental yang bagus serta memiliki proyeksi permintaan industri tambang yang terus meningkat memiliki harga saham yang dibawah harga wajar atau under value yang mana pada penutupan pada tanggal 24 Maret tahun 2020 sebesar 850 akan tetapi target price-nya sebesar 1.035 yang mana memiliki upside sebesar 21,72% kemudian kita memasuki analisis makroekonomi pertumbuhan ekonomi global mengalami peningkatan setiap tahunnya yang mana pada tahun 2018 hanya sebesar 2,9% dan pada tahun 2022 diproyeksikan akan menjadi 3,6% hal ini dikarenakan adanya kesepakatan dagang antara China dan Amerika kenaikan pertumbuhan ekonomi global ini juga seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mana berdasarkan PDB Indonesia pada tahun 2019 hanya sekitar 5,1 akan tetapi pada 2020 Indonesia berada pada kisaran 5,1 sampai 5,5 meskipun berada pada situasi menghadapi COVID-19 hal ini dikarenakan pemerintah berhasil merelaksasi pengaturan mikroprudensial yang mana memudahkan pembiayaan UMKM demi menjaga pertumbuhan ekonomi meskipun menghadapi pandemi COVID-19 kemudian berdasarkan raca perdagangan Indonesia mengalami sukurs pada bulan Februari hal ini dikarenakan pemerintah berhasil menjaga kursus rupiah dan menjaga cadangan depisa negara untuk kegiatan impor serta ekspor kemudian berdasarkan data implasi Indonesia berada pada implasi tetap rendah hal ini dikarenakan pemerintah melakukan antisipasi seperti menurunkan kira wajib minimum 200 basis point untuk bank konvensional serta 50 basis point untuk bank syariah kemudian kita masuk ke analisis industri PT Adaro memiliki prospek yang bagus hal ini dikarenakan adanya proyeksi pertumbuhan permintaan yang dilakukan oleh India mencapai 422 MT pada tahun 2040 yang mana India merupakan salah satu konsumen terbesar pada PT Adaro kemudian rencana peningkatan konsumsi pertumbuhan konsumsi domestik terhadap batu bara juga memberikan dampak yang positif terhadap PT Adaro hal ini dikarenakan peningkatan batu bara tersebut dengan tujuan untuk peningkatan industri dalam negeri yang mana pada tahun 2019 mencapai sekitar 60% kemudian kita masuk ke dalam tinjauan perusahaan menurut tinjauan perusahaan PT Adaro merupakan perusahaan sektor mining terbaik di Indonesia hal ini dapat dibuktikan berdasarkan EBITDA marginnya PT Adaro berada pada posisi kedua setelah Senhua yang mana berdasarkan laporan EBITDA operasionalnya atau labai operasionalnya yang PT Adaro mengalami peningkatan setiap tahunnya dan berbanding terbalik dengan utangnya yang menurun setiap tahunnya dikarenakan performa perusahaan yang semakin bagus berdasarkan analisis SWOT-nya beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh PT Adaro yaitu meningkatkan kualitas produk dan sumber daya untuk meningkatkan permintaan yang besar pembangkit tenaga listrik melakukan pengembangan dan pemasaran produk pembangkit tenaga listrik dengan batu bara sub-bituminous serta melakukan pengoptimalan dalam pembangkitan tenaga listrik dengan batu bara tingkat polusi rendah serta melakukan diversifikasi usaha untuk menghadapi berapa perhalangan serta meningkatkan lini profit pada sektor-sektor yang merupakan sektor profit utama kemudian menurut analisis resikonya analisis terbesar yang dialami yaitu analisis kompetisi bisnis hal ini dikarenakan banyaknya muncul para penyedia-penyedia seperti pembangkit tenaga listrik, tenaga pembaruan seperti yang dilakukan adanya program di Indonesia yang ingin menggunakan sektor pembangkit tenaga listrik, tenaga pembaru yang direncanakan oleh pemerintah sekian presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya reporter analisis di mana ancaman pendatang baru bagi perusahaan ini sangatlah kecil hal tersebut dikarenakan untuk membuka usaha yang berada di sektor pertama dibutuhkan modal yang sangat tinggi, teknologi yang sangat canggih dan STM yang sangat mumpuni kemudian bergenie power of customer dari perusahaan ini juga sangat tinggi hal tersebut dikarenakan perusahaan ini memiliki banyak pelanggan baik yang berada di dalam negeri maupun berada di luar negeri kemudian untuk bergenie power of supply dari perusahaan ini juga sangat tinggi hal tersebut dikarenakan perusahaan ini banyak melakukan kerjasama baik melalui anak perusahaannya maupun dengan perusahaan-perusahaan lain yang menjadi mitra usahanya kemudian untuk ancaman produk pengganti seperti penggunaan energi alternatif dan kesadaran masyarakat akan bahaya efek karbon juga telah diantisipasi oleh perusahaan dengan mengembangkan produk inovasi batubara yang lama lingkungan berjenis sub-vitinous kemudian untuk rivalitas industri meskipun banyak para pemain pelaku pas yang bergerak di industri pertambahan batubara label yang disemakan kepada PT Adaro sebagai perusahaan tambahan terbaik telah menunjukkan esistensi bahwa perusahaan ini mampu bersaing dalam sektor industri pertambangan kemudian untuk analisis fundamental kami menggunakan metode komparasi terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak pada industri yang sama ada pun acuan yang kami gunakan yaitu rasio-rasio keuangan meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas dan yang terakhir adalah rasio profitabilitas kemudian jika kita melihat tabel komparasi yang telah kami buat menunjukkan bahwa Adaro berada di peringkat pertama dengan nilai 41 poin yang menunjukkan bahwa Adaro mengungguli kompetiturnya dalam segi rasio-rasio keuangan kemudian valuasi yang kami gunakan dengan metode discounted cash flow menunjukkan bahwa saham Adaro berada pada under value dengan memiliki upset potensial sebesar 21,72% dengan target harga berada di kisaran 1035 rupiah kemudian analisis teknikal yang kami gunakan adalah sebagai berikut kami melihat ada pola morning star yang menandakan bahwa penurunan yang terjadi pada bulan-bulan yang lalu akan mengalami reversal pattern dengan ditandakannya adanya pola morning star tersebut kemudian kami juga menggunakan beberapa indikator salah satunya volume, stokastik, dan MACD dari indikator volume diketahui bahwa saham ini mengalami fase akumulasi kemudian pada indikator MACD dan stokastik sama-sama berada dalam kondisi golden cross di mana garis biru memotong garis merah berada dari bawah yang menandakan bahwa pola pergerakan harga saham ke depannya akan mengalami uptrend seperti itu oleh karena itu kami merekomendasikan buy pada saham Adaro ini dengan memiliki upset potensial sebesar 21,72% dengan target harga di kisaran 1.035 rupiah selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil studi case yang pertama bagaimana sikap investor terhadap COVID-19 COVID-19 menyebabkan ketidakpastian pasar yang sangat tinggi hal ini dikarenakan banyak investor yang mulai berperilaku tidak rasional dengan menjual sahamnya dengan jumlah yang besar dan memegang prinsip case is the king yang mana mereka memilih untuk menunda investasinya demi menjaga kestabilan kasnya hal ini menyebabkan banyak investor menjual sahamnya dan banyak perusahaan-perusahaan mengalami salah nilai dalam harga sahamnya maka dari itu sikap investor yang sebaiknya diambil yang pertama yaitu menganalisis keadaan perusahaan secara fundamental apakah perusahaan tersebut memiliki fundamental yang baik atau tidak apabila perusahaan memiliki fundamental yang baik sebaiknya para investor jangan menjual sahamnya dan lebih baik di keep hal ini dikarenakan bahwa saham tersebut kemungkinan akan naik kembali dan kembali dalam keadaan semula apabila keadaan sudah stabil kemudian memanfaatkan momentum untuk mendapatkan saham-saham dengan harga yang murah tetapi memiliki fundamental yang bagus atau kita sebut dengan diskon kemudian untuk meminimalisir resikonya bisa saja investor melakukan diversifikasi portfolio dengan cara memecah-mecah investasinya ke dalam beberapa saham kemudian bagaimana data COVID-19 terhadap pasar modal yang pertama yaitu banyaknya investor yang berperlakuan tidak rasional atau melakukan herding behavior yang mengakibatkan adanya panic selling yang mana para investor lebih memilih untuk mengikuti investor lainnya menjual sahamnya dengan jumlah yang besar dikarenakan keterbatasan informasi yang mereka miliki selain itu bagi perusahaan yang bergerak pada bidang ekspor dan impor akan mengalami perubahan dalam sisi fundamental mereka terlebih untuk perusahaan yang melakukan impor hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki fundamental yang tidak baik dikarenakan harga pokok penjualan atau bebannya semakin tinggi karena kursus rupiah yang tidak stabil hal ini mengakibatkan investor wajib menganalisis terlebih dahulu apakah penurunan fundamental tersebut diakibatkan adanya manajemen perusahaan yang tidak baik atau adanya faktor pendukung lain seperti kursus rupiah presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya kami juga mencoba memperhitungkan potensial loss yang mungkin timbul akibat adanya COVID-19 ini pada saham Adaro dengan beberapa skenario sebagai berikut kami mengubah risri menjadi 3,9% dengan acuan government bond dan 10 tahun pemerintah Indonesia kemudian kami juga mengubah growth menjadi 4,5% dengan acuan proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2020 seperti apa yang disampaikan Ibu Sri Mulyani kemudian didapati sebuah hasil bahwa PT saham Adaro memiliki potensial loss sebesar minus 35,05% dengan target harga di angka Rp570 kemudian risiko yang mungkin timbul akibat adanya COVID-19 yang pertama adalah risiko ketidakpastian pasar dimana banyak pelaku pasar modal yang menjual sahamnya dengan istilah money is the king kemudian apabila banyak penawaran daripada permintaan maka harga akan bergerak turun kemudian risiko yang selanjutnya adalah risiko nilai tukar khususnya hal ini rupiah telah mengalami terdepresiasi sebesar 14,81% dalam 3 bulan terakhir kemudian risiko portfolio yang tercamin dalam pergerakan indeks harga saham gabungan yang mengalami penurunan sebesar 27,87% dalam kurun 3 bulan terakhir kemudian mitigasi risiko kami membagi menjadi dua yang pertama adalah mitigasi risiko pasar dan nilai tukar dimana mengacu dengan keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 13 dan 14 April yang menetapkan bahwa BIC Fondera Reporate 11,4% dan menurunkan gira wajib minimum sebesar 200 basis poin untuk bank umum konvensional dan 50 basis poin untuk bank umum syariah atau unit usaha syariah per 1 Mei 2020 kebijakan tersebut akan menambah likuiditas perbankan sebesar 102 triliun dan menjaga nilai tukar rupiah kemudian mitigasi risiko yang mungkin kami bisa sampaikan yang pertama adalah gain replace loss konsep dengan menjual saham-saham yang mengalami keuntungan untuk menutupi potensial loss yang ditimbulkan oleh saham-saham lainnya kemudian diversifikasi portfolio juga diperlukan supaya untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul akibat ketika pasian pasar tersebut untuk kinerja portfolio kami selama perlombaan cukup bagus dibuktikan bahwa kami membeli saham ADRO sebesar 840 kemudian kami menjual di angka 1930 dengan keuntungan sebesar 10,71% baik sebelum kami tutup kami akan membacakan sebuah quote yang menjadi semangat kami yang pertama you don't have to be great to start but you need to start to be great terima kasih kami dari NSL Steam bilahi fisa bilhak fasta bikul khairat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati